Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, hari ini Bunda Elma mau bikin ikan sardin masak hancur ya ini resepi dari nenek saya resepi turun temurun nah bahan-bahannya 500 gram ikan sardin 1 biji tomat dipotong kecil 1 batang daun bawang dipotong-potong 200 gram petai 10 biji cabai merah besar 10 ulas bawang merah 15 biji cabai merah kecil nah langkah selanjutnya ini ikan kita kukus dulu untuk membuang tulangnya sementara nunggu ikannya dikukus kita giling cabainya dulu Bunda nah ini cabainya sudah siap digiling kita lihat ikannya nah ikannya juga sudah siap kita harus buang duri-durinya остal enam dua satu dua dua tโaskan dua karena dua 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 lakukan hingga selesai nah ini sudah siap dibuang duri-durinya saya tidak membuang airnya kita siapkan wajan dan minyak untuk kita mulai memasak sepertinya minyaknya sudah panas kita goreng petainya dulu petainya sudah matang kita angkat lalu kita gorengkan cabainya masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya saja cabainya sudah matang kita masukkan tomatnya kita tunggu sampai tomatnya matang nah tomatnya sudah matang kita masukkan ikan sama petainya terakhir sekali kita masukkan daun bawang lalu kita aduk sebentar-sebentar saja sekarang sudah hampir siap sekarang sudah hampir siap kita tutup api kita tutup apinya nah ini hasilnya bunda sambal sardin hancur sebelum saya review videonya saya mau ingatkan jangan lupa subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati Terima kasih.